Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, semakin banyak juga jenis kejahatan yang muncul. Salah satunya adalah kejahatan cyber. Maraknya kejahatan cyber yang terjadi belakangan ini mengharuskan kita untuk lebih peduli dan memiliki pengetahuan agar dapat menjaga pengalaman finansial digital kita. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas apa itu phishing, malware, dan ransomware. Pertama, phishing. Istilah resmi dari kejahatan cyber ini berasal dari kata phishing yang artinya memancing. Hal ini dikarenakan kejahatan phishing memang bertujuan untuk memancing orang agar memberikan informasi pribadi mereka secara sukarela tanpa disadari. Kemudian, informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Phishing dalam kata lain merupakan upaya untuk mendapatkan informasi berupa data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran kegiatan phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, data akun seperti username dan password, serta data finansial seperti informasi kartu kredit dan rekening bank. Ada pun jenis phishing yang paling banyak ditemui saat ini adalah email phishing. Sesuai namanya, email phishing menggunakan media email untuk menjangkau calon korbannya. Selanjutnya, ada juga yang disebut dengan spear phishing. Berbeda dengan email phishing, alih-alih menggunakan pengiriman email secara masif dengan calon korban yang acak, spear phishing menargetkan calon korbannya secara tertentu. Jadi, hati-hati ya! Tidak hanya itu, ada juga jenis phishing yang disebut dengan walling. Nah, walling ini merupakan laka phishing yang tidak hanya menargetkan individu secara spesifik, namun juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi. Misalnya, pemilik bisnis, direktur perusahaan, manajer personalia, dan lainnya. Jenis phishing yang terakhir adalah web phishing, yang merupakan upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban. Website yang ditujukan untuk melakukan web phishing ini akan terlihat mirip dengan website resminya dan juga menggunakan nama domain yang mirip untuk mengecoh para korbannya. Kedua, malware Kejahatan cyber yang satu ini merupakan istilah untuk mendeskripsikan perangkat lunak berbahaya. Istilah malware diambil dari gabungan potongan dua kata, yaitu malicious yang berarti berniat jahat, dan software yang berarti perangkat lunak. Tujuannya tentu saja untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki oleh malware tersebut. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Malware dapat mencakup dari semua perangkat lunak yang digunakan untuk mencuri, memanipulasi, menghapus, dan bahkan memata-matai sebuah sistem. Malware juga dapat disebarkan melalui beberapa metode, meskipun kebanyakan dilakukan melalui jaringan internet, email, pesan pribadi, atau halaman situs web. Tidak hanya perangkat komputer saja, namun server situs web juga banyak menjadi korban dari malware lho. Ketiga, ransomware Ransomware adalah salah satu tipe malware yang paling berbahaya. Jenis malware yang satu ini bisa menghancurkan, merusak, dan mengunci data perangkat pemiliknya lho. Dalam kasus ekstrim, tipe malware berupa ransomware ini juga bisa melumpuhkan perangkat secara keseluruhan sampai tidak bisa digunakan lagi. Secara garis besar, ransomware merupakan selangan malware yang menggunakan metode inskripsi untuk menyimpan dan menyembunyikan informasi korban sebagai tahanan. Ransomware bekerja dengan menginskripsi data penting dan perangkat korban dengan kunci yang hanya dimiliki oleh pelaku kejahatan cyber tersebut. Untuk mendapatkan kembali akses ke file, database, serta aplikasi yang diinskripsi, korban akan diminta untuk membayar uang tebusan oleh pelaku kejahatan ini. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, kejahatan cyber menjadi jenis kejahatan yang harus sangat kita waspadai. Nah, untuk mencegah kalian terkena serangan serta kejahatan cyber, berikut adalah beberapa tipsnya. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat, yang terdiri dari kombinasi huruf kecil, huruf besar, simbol, dan angka. Atau kalian bisa juga melakukan penggantian password secara berkala. Kedua, hindari penggunaan perangkat lunak tak berlisensi. Alih-alih bermanfaat, perangkat lunak yang tidak berlisensi dapat berisikan virus atau malware berbahaya yang dapat digunakan untuk mencuri data penting pada perangkat kita. Ketiga, periksa riwayat transaksi finansial kalian. Pastikan kalian selalu memeriksa riwayat transaksi kartu debit, kartu kredit, atau e-wallet yang kalian miliki. Jika kalian menemukan catatan transaksi yang mencurigakan, kalian harus segera melaporkannya. Keempat, pastikan website yang akan kalian kunjungi adalah website resmi. Dan jika menerima email, pastikan juga bahwa email tersebut benar-benar email resmi. Dan yang paling penting, periksa ulang isi dan pengirim email. Dan jangan sembarang mengklik tautan yang dikirim ya. Kelima, berhati-hatilah saat berbagi informasi pribadi di media sosial. Saat ini, media sosial adalah serana bagi orang untuk mengekspresikan diri. Namun, kita tidak boleh terlalu terbuai dengan kebebasan yang ditawarkan media sosial, terutama yang berkaitan dengan informasi pribadi. Nah, sekarang kalian sudah mengertikan perbedaan antara phishing, malware, dan ransomware. Selalu ingat untuk tetap berhati-hati dalam melakukan aktivitas online dimanapun dan kapanpun ya, agar kita terhindar dari berbagai kejahatan cyber tersebut. Selanjutnya, apalagi nih yang kalian mau kita bahas, jangan lupa kunjungi website Indodax Academy untuk istilah-istilah lainnya ya.